Intro Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa ke beli bersama saya Muhammad Syafiq Di Mas Pedro Channel Nah teman-teman di kesempatan kali ini Saya sedang berada di kebun grondingnya Pak Ranto Bonsai Yang disini banyak bahanan-bahanan bonsai programannya beliau Yang sangat ekstrim meliup-meliup teman-teman Dan untuk khusus video kali ini Saya akan memperlihatkan programannya si Anci Yang terul-terul tentunya teman-teman Oke seperti apa poinnya Langsung saja ikuti terus videonya sampai selesai Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Nunggu silahkan di subscribe terlebih dahulu Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Dari Mas Pedro Channel Yuk kita lihat si Anci programannya Pak Ranto Bonsai Tetap di Mas Pedro Channel Terima kasih telah menonton! Ini dia salah satu si Anci programannya Pak Ranto Bonsai Ini bisa teman-teman lihat Mengkerul-ngkerul asik tentunya ya teman-teman ya Ini disini gak ada gak hanya si Anci Namun ada berbagai macam Ada berbagai macam jenis bahanan bonsai Yang masih diprogram sama beliau Pak Ranto Bonsai ya teman-teman ya Dan yang video pertama ini Saya akan memperlihatkan khusus untuk si Anci ya teman-teman ya Ini si Anci yang sudah di grounding Mantap sekali ya teman-teman ya Liukanya luwes-luwes ekstrim-ekstrim tentunya ya teman-teman ya Ini si Anci Mantap sekali teman-teman Oke dia Ini dia yang pertama si Anci Mantap sekali Oke kita cari si Anci lagi ya teman-teman ya Ini si Anci yang pertama Ekstrim teman-teman Ini masih ukurannya gak begitu besar ya Ini masih pengelosan Masih proses pembesaran lagi ya teman-teman ya Oke kita cari si Anci lagi Nah kita lanjut lagi Ini saya menemukan si Anci lagi Dan ini ukurannya lebih kecil daripada yang tadi teman-teman Bisa teman-teman lihat Ini juga sudah di program cruel-cruel Tekukan ekstrim ala paranto bonsai ya teman-teman ya Ini masih program grounding Masih proses pengelosan ya Masih lama Untuk ukurannya juga masih relatif kecil ya teman-teman Ini masih pengelosan Masih banyak Ini mantap teman-teman Dan untuk tekukannya pun Ciri khasnya paranto bonsai ya teman-teman ya Mantap sekali Ini buat inspirasi kita semua ya teman-teman ya Oke kita cari si Anci lagi teman-teman Nah ini dia Si Anci lagi Namun untuk jenis varian si Anci nya Ini si Anci yang kecut ya teman-teman ya Asam Ini tekukan ekstrimnya paranto bonsai ya teman-teman Ini juga masih program pengelosan Masih membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman ya Karena ukurannya juga masih relatif kecil Ini masih butuh pengelosan yang sangat lama Oke ini si Anci Buat inspirasi kita semua teman-teman Mantap Oke kita lanjut lagi teman-teman Karena disini masih banyak bahanan bonsai yang lainnya Masih digrunding dan sudah diprogram sama paranto bonsai Kita cari si Anci lagi teman-teman Ini dia teman-teman Runggut sekali Si Anci programnya paranto bonsai Buat inspirasi kita semua Tuh di tengah bisa teman-teman lihat Sudah dikruel-kruel ala tekukannya paranto bonsai dari pemalang Untuk ciri khasnya paranto buat teman-teman pasti sudah pada tahu ya seperti apa Seperti ini dia Dan ini saya ada kesempatan untuk meliput di kebun grondingnya paranto Ini bisa teman-teman lihat untuk tekukannya sangat luas sekali ya teman-teman ya Buat inspirasi kita Nih bisa teman-teman lihat runggut sekali Itu buahnya pada jatuh teman-teman Tunggu disana Tuh si Anci teman-teman Mantap tekukannya ya Ekstrim-ekstrim sekali Ini buat inspirasi teman-teman Jadi paranto itu sangat apa namanya ya Saya juga bangga sekali pemalang ada paranto bonsai Bisa mengangkat nama bonsai di pemalang ya teman-teman ya Oke kita lanjut kembali melihat si Anci lainnya programannya paranto bonsai Ini dia teman-teman yang ukurannya masih kecil lagi ya Lebih kecil daripada yang tadi Ini baru saja untuk batang-batang cabang-cabang yang tidak terpakai Baru saja dibuangin ya teman-teman Biar untuk makanannya sendiri fokus untuk batang yang dituju teman-teman Jadi salah satu perawatannya yaitu kita menghilangkan cabang-cabang ranting Yang tidak terpakai Jadi kita utuhkan kita sisakan yang kita pakai nanti Jadi biar makanan itu fokus Seperti ini dia contohnya teman-teman Jadi yang tidak terpakai ini dipotong ini Banyak sekali yang dipotongin yang dibuangan teman-teman ya Ini mantap sekali si Anci Itu disini juga ada program kerualan si Anci lagi teman-teman Itu dia yang ukurannya masih kecil Itu di belakang juga ada lagi teman-teman Itu dia Untuk tekukannya, liukannya itu ala ciri khasnya paranto bonsai Seperti ini teman-teman Si Anci-si Anci programannya paranto Yang masih panjang untuk melewati proses pengegronan Seperti ini teman-teman Oke kita cari lagi si Anci lainnya teman-teman Ini dia Si Anci-si Anci programannya paranto teman-teman Ini ini gak tau ini kayaknya dua Dua namanya dua bonggol ya teman-teman ya Dua bonggol Bisa teman-teman lihat liukannya ekstrim Ciri khasnya paranto bonsai Mantap sekali teman-teman buat inspirasi kita semua Ini kita geser lagi Nah ini dia disini Ini si Anci Si Anci kecut ya teman-teman ya Bisa dilihat dari daunya sendiri Dan untuk karakter si Anci juga mantap ya Bisa belimbing-belimbing jika sudah besar nanti teman-teman Namun ini ukurannya masih relatif kecil ya teman-teman ya Belum begitu besar Ini juga masih proses panjang untuk pengelosan nantinya teman-teman Ini mantap sekali ya Oke si Anci Kita intip lagi disana masih ada si Anci teman-teman Ini dia si Anci-nya Ini juga barusan dipotongin ya teman-teman Itu potongannya di belakang banyak banget Masih hijau-hijau itu potongan-potongannya Karena baru saja paranto membersihkan kebun ya teman-teman Jadi untuk perawatan yang rutin dilakukan Yaitu memotong hilangkan cabang ranting yang gak terpakai Jadi biar makanannya fokus pada batang utama teman-teman Batang utama yang kita pakai Ini liukanya ciri khasnya paranto bonsai Mantap sekali teman-teman buat inspirasi kita semua Dan itu di belakang juga masih ada yang kecil si Anci-nya Itu sampingnya ada asam jawa mengkerul perasanya paranto bonsai Oke kita cari si Anci lagi teman-teman Ini dia Ini si Anci juga ya teman-teman Ini buahnya pada jatuh Sudah matang-matang Saya juga belum pernah mencoba Jika disemai itu bisa jadi apa enggak ya teman-teman Buat teman-teman yang sudah pernah mencoba menyemai biji si Anci Bisa komen di bawah Apakah bisa dan medianya menggunakan media apa ya teman-teman ya Saya juga belum pernah eksperimen Untuk buah si Anci bisa disemai apa enggak Ini dia si Anci-nya paranto bonsai Mantap sekali ya teman-teman ya Buat inspirasi kita semua ini Semoga bermanfaat ya teman-teman Oke teman-teman mungkin videonya cukup sekian dulu Si Anci programnya paranto Semoga bermanfaat untuk inspirasi kita semua Dan nantikan video selanjutnya Saya akan meliput bonsai lainnya teman-teman Oke video si Anci kali ini cukup sekian Dan semoga bermanfaat untuk inspirasi kita semua ya teman-teman Nantikan video-video menarik lainnya dari Mas Pedro Channel yang sejauh bermanfaat Oke saya Muhammad Syafiq Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!